Musisi legendaris Yon Kuswoyo dimakamkan pukul 8 waktu Indonesia bagian barat di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Jenazah Yon dimakamkan satu liang lahat dengan kakaknya Tony Kuswoyo yang meninggal pada Maret 1987. Yon Kuswoyo mengembuskan nafas terakhir pada Jumat pukul 5 pagi di kediamannya Pambulang, Tangerang Selatan. Yon tutup usia pada 77 tahun karena penyakit komplikasi yang telah lama ia derita. Duka mewarnai prosesi pemakaman Yon. Selain keluarga, tampak sejumlah musisi juga turut mengantar jenazah Yon ke tempat peristirahatan terakhir. Selama hidupnya, Yon Kuswoyo mendedikasikan hidupnya untuk bermusik. Bahkan dalam keadaan sakit, Yon masih memenuhi undangan menyanyi. Yon sempat berpesan agar second generation Kusplus yang digawangi oleh seluruh anaknya dapat meneruskan semangat bermusik di Indonesia. Oh dia itu aduh sangat baik, hatinya lapang, penuh dengan cinta kasih. Tapi kadang-kadang sifat dia yang begitu itu disalahgunakan. Ya coba lihat, misalnya sudah tahu dia dalam keadaan sakit, dipaksa menyanyi. Itu saya enggak cocok. Almarhum Mas Yon Kuswoyo adalah sebuah contoh dari apa yang kita sedang kembangkan, yaitu ekonomi kreatif ya. Kepulangan Mas Yon yang tadi disebutkan oleh Mas M.H. Mendahului kita, tidak meninggal, tapi mendahului kita. Meninggalkan, meninggalkan karya-karya ya, yang intangible istilahnya, yang tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Dan ini memberikan manfaat yang tidak akan ada habisnya. Ya, mungkin dari segi hak cipta ada habisnya setelah 70 tahun meninggal, tapi dari segi manfaat bagi para pendengarnya, para penikmat, para penggemarnya, itu tidak akan ada habisnya.